Banjir bandang di Minasa Tenggara ada meraih simpati dari berbagai pihak. Nah, di Tomohon juga ada yang melakukan aksi untuk meminta sumbangan di jalanan, namun hal ini malah berbanding terbalik dengan Bupati Minasa Tenggara yang meminta supaya jangan mengeksploitasi banjir bandang di Minasa Tenggara untuk dijadikan lahan meminta-minta uang di jalanan. Puluhan mahasiswa lintas daerah dari Minahasa, Minsel, dan Tomohon berkumpul di Bundaran Patung Tololiu untuk melakukan penggalangan dana bencana Minahasa Tenggara Jumat Siang. Menurut koordinator aksi, kegiatan ini dilakukan berdasarkan filosofi Sitau Timautumoutou dengan dasar kemanusiaan untuk membantu sesama. Maksudnya kami ini ingin membantu teman-teman, saudara-saudara kami yang sudah sesuai saat ini di Kabupaten Minahasa Tenggara ini sudah mengalami bencana alam, dan ini merupakan responsif cepat dari kami mahasiswa, tentunya dari kami dari limpunan mahasiswa Tenggulu Minahasa dari limpunan mahasiswa Tomohon dan limpunan mahasiswa Minahasa Selatan Respon cepat untuk penggalangan dana ini agar teman-teman kami yang ada di Minahasa Tenggara ini terlalu terbantu dengan donasi yang berkualitas Sebaliknya, Bupati Minahasa Tenggara yang juga mantan aktivis mahasiswa meminta bentuk penggalangan dana harus melalui jalur yang bisa dipertanggungjawabkan. Permintaan sumbangan di jalan-jalan baik di Kota Menado, di Minahasa, Kota Bitung, dan di tempat lainnya. karena pemerintah, rakyat Minasa Tenggara membutuhkan sumbangan-sumbangan yang bisa dipertanggungjawabkan sekali lagi sumbangan yang dipertanggungjawabkan cara-cara tidak terhormat mengeksploitasi bencana di Kabupaten Minasa Tenggara yang meminta-minta di jalan itu tidak diperkenankan bahkan saya akan laporkan ke polisi kalau orang-orang seperti itu karena bukan begitu caranya mengumpul dana untuk memberikan bantuan pemerintah masih kuat, pemerintah pusat, pemerintah provinsi teman-teman wali kota dan teman-teman bupati juga sudah banyak membantu Kabupaten Minasa Tenggara jadi kalau ada permintaan sumbangan-sumbangan di jalanan itu adalah permintaan yang tidak terhormat banjir bandang menghantam Kabupaten Minasa Tenggara pada Senin 20 September silam yang mengakibatkan ratusan rumah terendam banjir dan satu korban jiwa hanyut dan belum ditemukan sampai saat ini Kuin Simatau melaporkan untuk Kawanwa TV seperti yang dikatakan bupati Minasa Tenggara James Sumendap ya ini aksi penggalangan dana jangan cuma sekedar galang dana tapi harus ada memang pertanggung jawaban yang betul-betul akuntabel ya pemirsa untuk dipertanggung jawaban dana yang masuk ada bikin apa semua nah tolong beralih ke informasi selanjutnya